Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya hari ini kita akan memiliki informasi yang sangat bermanfaat yaitu ini yang terjadi jika kita berhenti minum kopi selama sebulan ya bagi yang suka minum kopi atau yang sudah kecanduan kopi ini perlu diperhatikan apakah setelah kita minum kopi itu manfaatnya bisa lebih atau tidak ya tolong disimak sampai selesai biar tidak gagal paham bagi para pencipta kopi minum kopi adalah rutinitas setiap hari yang tidak boleh dilewatkan memang nikmat rasanya menikmati secangkir kopi sambil bersantai kopi dianggap bisa membuat kita tetap puas pada dan tetap fokus ya meskipun memiliki banyak manfaat tapi ternyata tubuh akan jauh lebih sehat jika seandainya kita berhenti minum kopi pasalnya kopi mengandung banyak kafein yang kurang baik jika dikonsumsi dalam jumlah banyak kopi juga sebenarnya bisa mengganggu pola tidur kita yang berdampak pada aktivitas sehari-hari ya lalu apa yang terjadi jika kita berhenti minum kopi selama satu bulan ini yang akan kita jelaskan seminggu pertama dua minggu kedua minggu ketiga sampai satu bulan untuk minggu pertama jika kita berhenti minum kopi pada minggu pertama kita akan merasa berat dan untuk mau minum kopi lagi ya jadi rasanya berat sekali untuk meninggalkan minum kopi selama minggu pertama untuk minggu kedua mungkin kita tak kuat lagi jika tidak minum kopi tapi berusaha untuk menahannya sampai sebulan ya ini yang paling berat adalah minggu pertama sampai minggu kedua yang paling berat minggu kedua jadi ingin kembali minum kopi untuk minggu ketiga mulai terbiasa tanpa kopi dan pola tidur mulai membaik ini mulai kita rasakan yaitu mungkin kita kedagihan kopi di minggu ketiga mulai berkurang untuk minggu keempat bangun tidur jadi lebih mudah karena tidur lebih awal ya ini saya sengaja saya informasikan ke teman-teman karena kalau kita ingin berhenti kopi ada catatan minggu pertama, minggu kedua, minggu keempat dan sampai satu bulan insya Allah kalau kita konsisten ingin berhenti minum kopi untuk satu bulan kita sudah bisa menikmati tanpa ada ketagihan ya yang perlu diperhatikan adalah minggu pertama sampai minggu kedua lalu apa saja manfaat setelah satu bulan kita tidak minum kopi kita bisa tidurnya dengan mudah dan tidur kita tidak terlalu malam jadi bangunnya lebih awal dan optimal ya yang kedua kopi memang bisa memasukkan energi pada tubuh tapi tanpa kopi pun tubuh tetap akan mendapatkan banyak energi bahkan lebih banyak lagi energi yang didapat dari selain kopi ternyata lebih baik ya ini yang perlu kita perhatikan yang ketiga jika tidur kita berkualitas kita akan selalu terlihat segar dan bugar badan tidak lemas dan semangat kerja pun meningkat karena kualitas tidur kita bagus yang keempat kabar baiknya mungkin kita tidak kecanduan kopi lagi ini yang perlu diperhatikan mungkin informasi ini sangat sederhana tapi sangat membantu bagi yang ingin berhenti kopi lalu apa manfaatnya setelah berhenti ini pertanyaan yang harus kita jawab dan yang mau mencoba silahkan satu bulan kita berhenti minum kopi lalu manfaatnya akan luar biasa mungkin ini yang bisa saya sampaikan bila ada kekurangannya saya minta maaf jangan lupa like dan subscribe biar kita terus bisa menyampaikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya sekian terima kasih